Posyandu teratai 2C Saranten Kulon Kecambatan Arcaman di Kota Bandung Asup nominasi posyandu terbaik hambalan Kota Bandung tahun 2018 Eta posyandu teratai 2T di erong nyumponan sakum na aspek posyandu terbaik Sahasai jina nyata posyandu multifungsi Ano genya gagakan pangladen di salwaran pangladen posyandu anu ilahar Posyandu teratai 2 Kelurahan C Saranten Kulon Kecamatan Arcaman di Kota Bandung Jadi salah seji tina genep nominasi posyandu terbaik hambalan Kota Bandung tahun 2018 Ngelewatan Eta Cangkingante poe kemis berang tim rechecking pok janal posyandu Kota Bandung Ngalakonan reverifikasi sarta menten pangladen posyandu teratai 2 Tim imiti pangladen kesehatan tepika pangladen sejana Tim rechecking pok janal posyandu Kota Bandung merepangajen Yen posyandu teratai 2 Kelurahan C Saranten Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Nyumponan syarat selaku nominasi posyandu terbaik Kiwari pemerintah Kota Bandung kermemejenan aratas program posyandu multifungsi Antaran bisa nyagakan pangladen di salwaran pangladen posyandu anu ilahar Turtahade kasakum na masyarakat Program kerja pok janal posyandu Kota Bandung Bahwa kita memiliki program kerja tahunan Bahwa posyandu itu harus dievaluasi tingkat perkembangannya setiap tahun Nah melalui pendekatan kompetitif tentunya Karena ini realisasi daripada kegiatan ini bentuknya adalah lomba Bentuk lomba ini diikuti dengan seluruh posyandu Kota Bandung? Oke pertama lomba ini kita mengevaluasi 30 posyandu terbaik perwakilan kecamatan Kita evaluasi di tingkat kota dan melalui rechecking ini Kita merechecking hasil daripada 6 nominasi terbaik daripada hasil inventarisasi tahap pertama Sejeruning itu ngaliwatan etacangkingante Tepika pangladen ekonomi kreatif Di etapus kesemaskom ibu rumah tangga bisa diajar ngolah kaparigelan anuboga ajen jual Kami dari posyandu strategi 2 memiliki sebuah strategi Mau dibawa kemana nih posyandu untuk ke depan yang sifatnya multifungsi Mandiri dan multifungsi Maka kami melakukan strategi itu adalah pertama bagaimana membangun kemitraan Dengan warga masyarakat yang ada di sekitar disini misalnya dengan dunia usaha Dunia pendidikan, profesi dan masyarakat biasa maupun dengan pemerintah Kedua mengembangkan ide motekar atau inovatif Kami mengembangkan ada 10 program ide motekar yang alhamdulillah sudah terlaksana Bahkan ada sudah berjalan beberapa tahun gitu Lalu untuk ini juga kami harus membangun kepercayaan masyarakat Jadi dengan melakukan penataan-penataan atau reformasi lah untuk pengurus posyandu yang ada disini Jadi kami melakukan analisa terhadap SDM yang ada Sarana-prasarananya, metodenya Lalu pendanaan baukan dengan marketing atau promosinya Ya kita bersyukur Alhamdulillah bahwa tahun kemarin kita juara 2 tingkat provisi Dan sekarang tahapan proses untuk di tingkat kota masuk 6 besar Mudah-mudahan saja posyandu teratai 2 ini Memang dari segi kenyataan di lapangannya sekarang sedang di-recek ini Betul-betul sudah bisa menunjukkan bahwa kinerja posyandu teratai ini Memang yang terbaik yang ada di kerjamatan Arca Malik Posyandu teratai 2 di piharap bisa jadi picontohen kersakumna posyandu di sakuliah kota Bandung Kukituna program pemerintah kota Bandung Enggoning nyiptakan posyandu multifungsi Bisa dipaju ke lawan maksimal Pikenataharkan pangladen ancokenen masyarakat Kano kualitas nahde Yuwana Kurniawan, Bandung TV